Romantika cinta dan lika-liku asmara pasangan muda di jagad selebriti selalu heboh dan penuh kejutan. Seperti inilah kisah pesinetron tampan teku Wisnu dengan Pipit Sang Kekasih Tercinta, yang kabarnya berakhirnya secina hubungan Wisnu dan Pipit, lantaran kurangnya komunikasi di antara keduanya. Namun kesedihan Wisnu lantaran berpisah dari Sang Kekasih tampaknya sirna sudah. Wisnu kiri tengah berbahagia, lantaran putusnya jadilan cinta sesaat dengan Pipit sudah tersambung lagi. Apa sih salah dia sebenarnya? Terus kita renungi, kita pelajari bersama, akhirnya kita bisa bersatu lagi dengan perjanjian kalau kita akan melakukan hubungan ini dengan lebih baik lagi. Kita harus melakukan kesalahan-kesalahan kita ini dulu. Insya Allah itu hubungan akan menjadi lebih baik lagi kalau menurut gue. Berhembusnya kabar kandasnya hubungan cinta Wisnu dan Pipit, tentu akan dikaitkan dengan lawan main Wisnu di sinetron Cinta Fitri Shirin Sungka. Untuk membuktikan keseriusan cintanya dengan Pipit, Wisnu kabarnya akan segera meminang Pipit sebagai istrinya. Meskipun Wisnu tahu jika dirinya harus menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu, yang menjadi syarat mutlak dari kedua orang tua Wisnu jika ia ingin menikah dengan Pipit. Enggak, enggak, enggak. Sebenarnya sama Shiren gue dari dulu, kan dari season 1 ya, itu udah lumayan. Sampai sekarang udah hampir 4 tahun gue bekerja sama di dunia sinetron sama Shiren gitu. Kalau misal jealous mungkin enggak lah ya, tapi hal yang sangat wajar kalau misal seorang perempuan, kalau misal gue punya pacar, siapapun pacar gue. Kalau misal gue berhubungan sama cewek, tapi misal lawan main gue, kan ada yang namanya pelukan, atau punya anak, kan segala macem, itu mungkin kalau namanya jelas, itu kalau gue bilang sih wajar aja sih. Semua pasangan pasti kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang target penikah, gue juga pengen nikah, saat ini gue pengen nikah gitu. Cuman kan kalau misal nikah itu kan harus ada yang namanya kesiapan dalam segala hal mental, finansial, dan segala hal yang lain lah gitu. Cuman ada satu amanah dari orang tua, jadi gue pernah ngobrol sama orang tua gue, bilang, kamu mau nikah no? Dengar gosip dari, misalnya dari infotainment gitu, terus gue bilang, iya pak, emang mau nikah gitu. Kuliah udah selesai belum? Belum. Jadi ya dia bilang, papa bilang ya, selesain kuliah dulu, karena itu hal yang harus kamu golin, harus kamu selesaikan. Jadi tanggung jawab tamu jadi selesai di dunia pendidikan untuk S1 lah, sehingga kesenggakannya. Terima kasih telah menonton!